Menyambut pergantian tahun 2023 di depan mata, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan Pemprov Jambi akan mengadakan tablik akbar dan doa bersama di Masjid Agung Al-Palah Jambi. Sekda berharap tutup tahun ini menjadi momen untuk intropeksi dan evaluasi lebih baik di tahun selanjutnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JAK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JAK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JAK TV. Akhir kata saya Lina Liska, pamit undur diri, sampai jumpa dan JAK TV, inspirasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengadakan kegiatan tablik akbar dan doa bersama tutup tahun di Masjid Agung Al-Palah Jambi pada 31 Desember 2023. Demikian disampaikan Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, sebagai bagian untuk intropeksi dan evaluasi menuju tahun baru 2024 yang lebih baik. Dijelaskan Sekda bahwa tablik akbar akhir tahun nanti akan menghadirkan penceramah dari Ibu Kota Jakarta. Selain itu, Pemprov Jambi juga menggelar donasi dan doa bersama untuk warga Palestina. Pak Kementerian ingin menutup di tahun ini, kemudian nanti langsung bisa segera didistribusikan untuk bantuan ke Palestina. Tutup tahun juga kita berharap, ini bagian dari introspeksi ya, kita menghadirkan ceramah termasuk ada zikir di sana untuk evaluasi lah tahun ini, benar-benar tahun depan bisa lebih baik 2024. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.